Ah, saya benar-benar, anak-anak ini adalah hal-hal yang tidak viral, berita-berita yang mengerikan. Kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Seorang maling handal yang berprinsip hanya merampok rumah sikaya dan membagikan 30% hasil rampokannya kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Korbannya mulai dari mantan anggota parlemen hingga mantan wakil menteri. Bahkan dia dijuluki sebagai pencuri yang hebat. Siapakah dia? So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Pada tahun 1983, rakyat Korea Selatan dikejutkan dengan berita kaburnya seorang narapidana dengan kasus pencurian dari penjara. Napi itu bernama Jo Se-Hyung. Jo baru saja menjalani sidang putusan dengan hukuman penjara seumur hidup. Saat itu jarang sekali ada kasus pencurian yang hukumannya seumur hidup. Lantas apa sih yang dilakukan Jo sampai dia bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Menurut berita-berita yang beredar di Korea Selatan, dia telah mencuri uang sebesar 500 juta won. Kalau dirupiakan sekitar 5 miliar. Namun Jo Se-Hyung membantah dan dia mengatakan, jumlah harga barang curian yang saya curi itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam dakwaan. Bukan 500 juta won, tapi semua itu nilainya 1 miliar won. Dan ada beberapa orang penting yang menjadi korban saya. Jadi dalam proses penyidikan, polisi dan penyidik memutuskan untuk mengurangi nilai uang yang saya curi. Nama mereka pun disamarkan dari media. Media bahkan mempublikasikan sebuah halaman khusus yang mencatat semua barang yang telah dicuri oleh Jo Se-Hyung. Mulai dari uang, jam tangan Rolex, emas, permata, hingga mineral yang berharga. Bahkan sebuah berlian yang sering disebut droplet diamond juga ditemukan di sana. Tim investigasi mengungkapkan bahwa harga berlian itu sekitar 20 juta won guys. Dan kalau dirupiahkan sekitar 230 juta rupiah. Namun seorang ahli perhiasan menolak hal tersebut. Berlian itu bernilai lebih dari 100 juta won dan merupakan barang impor terlarang. 100 juta won kalau dirupiahkan itu sekitar 1,1 miliar guys. Bahkan kalau kalian punya uang sebesar apapun untuk menawar berlian tersebut, berlian itu harusnya tetap tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, berlian itu milik siapa? Ternyata terungkaplah bahwa orang berpengaruh itu adalah mantan anggota parlemen, wakil perdana menteri yang pada saat itu menjabat. Bahkan mantan wakil kepala keamanan di Blue House. Ya, korban Joe adalah mereka yang biasa disebut VVIP. Dia tentu bukanlah pencuri yang biasa guys. Siapa sebenarnya Joe Seh-yung? Ayah Joe meninggal dalam perang Korea saat dirinya masih kecil. Sang ibu akhirnya menikah lagi dan Joe ini dititipkan ke rumah teman ibunya. Dia merasa tidak betah tinggal bersama teman ibunya. Joe akhirnya melarikan diri saat dia berusia 10 tahun. Dia kemudian bergabung dalam grup bernama Kuku Jua yang berada di daerah Myongdong. Sebuah grup anak-anak yang terlantar di jalanan. Dari grup itu dia belajar caranya mencuri, caranya melakukan hal-hal kriminal. Pencurian yang pertama kali dia lakukan adalah mencuri gagang pintu rumah dan besi tua. Namun dia nggak tahu berapa banyak besi tua yang sudah dia jual. Dia tidak bisa memiliki uang banyak padahal dia sudah mencuri sangat banyak pada saat itu guys. Suatu hari dia mencoba untuk mencuri sendok perak dan ternyata harganya berkali-kali lipat lebih mahal dari besi tua yang biasa dia curi. Akhirnya Joe Se-Hyung pun mengganti targetnya yang tadinya dia mencuri besi tua. Sekarang dia mencoba untuk mencuri sendok perak. Sebagai pencuri sendok perak, Joe harus bisa bergerak cepat dari rumah ke rumah. Akhirnya dia belajar caranya memanjat tembok. Senihat itu ya kamu Joe? Semakin lama, barang-barang curian Joe terus mengalami peningkatan yang drastis guys. Ketika dia ditangkap pada tahun 1982, jumlah barang curiannya bahkan lebih besar dari toko perhiasan. Bahkan kalian bayangkan guys, 6 meja yang ada di kantor polisi tidak cukup untuk meletakkan semua barang bukti curiannya Joe Se-Hyung. Pekerjaannya boleh pencuri, tapi Joe memiliki 4 prinsip yang terus dia pegang selama bekerja. Kalian buka dan dengarkan kuping kalian baik-baik 4 prinsip Joe Se-Hyung. Karena nanti kita akan balik lagi ke prinsipnya Joe ini. Yang pertama, jam kerja yang tepat waktu. Dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Mereka nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Prinsip yang kedua, tidak mencuri uang orang miskin. Prinsip yang ketiga, tidak menggunakan senjata. Prinsip yang keempat, memberikan 30% hasil curiannya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dari pernyataannya, Joe sempat memberikan 100 ribu won kepada tukang semir sepatu dan mereka yang tinggal di jalanan. Bisa ketebak dong kalian, kebaikannya Joe yang tadinya dia napi buronan jadi pahlawan bagi masyarakat yang tinggal di jalanan dan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pihak kepolisian jelas dituntut oleh berbagai pihak untuk segera menangkap Joe Se-Hyung. 16 ribu orang diperintahkan untuk menangkap Joe Se-Hyung pada saat itu. Bahkan ada saimbara untuk mencari Joe Se-Hyung guys. Siapa yang menemukan Joe akan diberi imbalan sekitar 6 juta won. Dan kalau dirupiakan, lumayan guys, sekitar 71 juta lo bayangin. Kepala devisi detektif dari kepolisian Dong Daemon kemudian diberikan tugas untuk memimpin operasi penangkapan Joe Se-Hyung. Seperti hubungan yang memang sudah ditakdirkan, Yoon adalah detektif yang menangkap langsung Joe pada saat itu dua kali. Yang pertama pada tahun 1975 dan penangkapan yang kedua pada tahun 1982. Pada saat itu, Joe Se-Hyung ditangkap karena dia telah merampok rumah mantan wakil kepala keamanan Blue House. Kepala keamanan Blue House mengatakan, kami tidak pernah pergi dari rumah tapi semua harta kami dirampok begitu saja. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, dan tidak ada CCTV pada jaman itu. Joe Se-Hyung masuk dan keluar dari jendela kamar mandi yang berada di kamar utama. Karena sudah berhasil, polisi Yoon pun kembali ditugaskan oleh pihak kepolisian. Sayangnya, selama lima bulan polisi Yoon dan timnya masih belum bisa menemukan dimana keberadaan Joe Se-Hyung. Sementara itu, aksi perampokan terus-terusan terjadi. Total ada tujuh rumah pejabat yang sudah dirampas hartanya selama lima bulan. Ada yang bisa tebak Joe sembunyi dimana? Atau ada yang tahu tempat persembunyiannya Joe? Dalam masa buronannya, Joe Se-Hyung melangsungkan pesta pernikahan. Bahkan di topan nama pernikahannya, dia memakai nama aslinya sendiri. Ya, Joe Se-Hyung. Dia lalu pindah dengan istrinya ke apartemen Ban Po. Mengetahui hal ini, polisi Yoon dan timnya segera mengawasi area rumah Joe Se-Hyung. Tiga jam kemudian, seseorang datang mengendarai motor. Mobil polisi Yoon segera menyusul dan menabraknya dari belakang. Joe Se-Hyung terjatuh dan polisi langsung segera memborgol tangannya. Kepolisian pun masuk dan memeriksa seluruh rumah Joe Se-Hyung. Joe ternyata masih menyimpan barang bukti yang dicari oleh pihak kepolisian. Istrinya sangat shock pada saat itu dan tidak percaya melihat suaminya diborgol oleh pihak kepolisian. Selama ini, Joe mengaku kepada istrinya kalau dia memiliki usaha sebagai pedagang perhiasan grosir. Dan istrinya sama sekali tidak merasa curiga karena Joe ini tidak pernah sekalipun keluar di malam hari, guys. Kalian bayangin, guys. Kata istrinya dia nggak pernah keluar sekalipun di malam hari. Terus dia kapan bisa ngerampoknya? Ya cuma siang hari saat dia keluar dari rumah. Kalian masih ingat prinsip pertamanya Joe Se-Hyung? Namun ada yang lebih mengejutkan dari kasus Joe Se-Hyung 10 hari setelah penangkapannya. Awalnya kan dikatakan bahwa kerugian korban Joe Se-Hyung yaitu seorang wakil perdana menteri yang menjabat pada saat itu. Sebesar 7,3 juta won. Namun ternyata setelah diperiksa oleh polisi ada tambahan sebesar 500 juta won. Korea kembali panas dengan kasusnya. Publik pun bertanya-tanya dari mana wakil perdana menteri bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan akhirnya wakil perdana menteri dipecat dari jabatannya. Lu bayangin gara-gara Joe Se-Hyung tuh perampok, ini wakil perdana menteri bisa dipecat. Sehebat apa itu orang coba? Joe Se-Hyung berhasil mengungkapkan kekayaan yang tidak wajar dari sang wakil perdana menteri lewat aksinya. Publik kemudian mengkritik pemerintah dan menuntut pengurangan hukuman untuk Joe Se-Hyung. Saking ibanya nih kan. Saking ibanya warga Korea sampai suruh polisi untuk mengurangi masa tahanannya si Joe Se-Hyung ini. Gembira lah tuh dia hatinya. Senang sekali dia mendengarnya kan. Hingga akhirnya keputusan sidang diganti. Yang tadinya seumur hidup diganti menjadi 15 tahun penjara. Joe Se-Hyung ditahan di penjara isolasi di Cheongsong, Korea Selatan. 15 tahun telah berlalu. Pada tanggal 26 November 1998, Joe Se-Hyung dibebaskan. Sosok pahlawan yang dicintai oleh masyarakat telah bebas. Semua media meliputi semua momen-momennya. Joe Se-Hyung mengatakan kepada wartawan, Saya banyak mengambil keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Mulai sekarang tolong panggil saya Christian Joe Se-Hyung. Joe menyebutkan bahwa dia membaca 1500 buku selama dia di dalam penjara. Dan dengan kekuatan imannya, Joe menjadi manusia baru dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Setelah bebas dari penjara, Joe Se-Hyung banyak diundang untuk acara keagamaan dan juga kuliah umum untuk para calon polisi. Joe Se-Hyung bahkan sempat bekerja menjadi konsultan di sebuah perusahaan keamanan terbesar di Korea Selatan. Yang merekrut dia adalah, kalian penasaran? Kepala penyidik yang bernama Choi Jungra. Yang mengejar Joe Se-Hyung saat Joe Se-Hyung lari dari kantor polisi. Waktu dia masih menjadi pencuri. Yang tadinya mereka kejar-kejaran, sekarang jadi partner kerja. Asik gak tuh? Joe Se-Hyung bahkan mendirikan sebuah organisasi kecil-kecilan untuk menjadikan para mantan api agar dia bisa bangkit dan menjadi manusia baru lagi. Bahkan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dia juga menjalani hubungan romantis dengan pemimpin perusahaan bisnis kecil yang lebih muda 16 tahun darinya. Semuanya terlihat seperti happy ending bukan? Dan disinilah part paling plot twist. Joe ditangkap oleh pihak kepolisian saat dia sedang mencuri di Jepang saat sedang berbulan madu. Lu bayangin si Joe Se-Hyung lagi bulan madu masih mau nyuri. Setelah ditangkap, Joe Se-Hyung mengatakan kepada pihak kepolisian, saya tidak berniat untuk mencuri, saya hanya melakukan pengujian tentang seberapa baik sistem keamanan di Jepang bekerja. Namun Joe tetap ditahan selama 3 tahun 4 bulan. Setelah menjalani masa tahanan 3 tahun 4 bulan, dia akhirnya bebaskan. Setelah setahun kemudian, pada tanggal 25 Maret tahun 2005, dia kembali lagi tertangkap merampok sebuah rumah di Mapogu, Korea Selatan. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Joe mengaku dia adalah Park Sung-kyo bukan Joe Se-Hyung. Berarti disini? Tidak guys. Tahun 2010, dia kembali lagi ditangkap oleh pihak kepolisian saat dia berumur 73 tahun. Saat dia ingin ditangkap oleh pihak kepolisian, Joe mengayunkan besi dan membuat keributan di sana. Dan ini telah melanggar prinsipnya yang ketiga, jangan pernah menggunakan senjata. 4 tahun yang lalu, pada usia 82 tahun, Joe Se-Hyung kembali lagi ditangkap oleh polisi karena dia telah mencuri celengan yang isinya 50 ribu won. Ingat prinsip yang dia bilang, jangan merampok rumah orang miskin. Bahkan prinsip yang membuatnya begitu dikagumi oleh masyarakat pun akhirnya runtuh seketika guys. Lalu apa kabar Joe Se-Hyung sekarang? Kalau kalian ketik namanya di Youtube, langsung keluar tuh semua. Penangkapan dia pada bulan Februari tahun 2023. Ya, dia masih menjalani hukuman penjara atas kasusnya yang ke-17. Kira-kira happy ending loh, tapi malah plot twist. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku ya, biar aku selalu semangat buat kontennya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye. Bye-bye.